oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ya meneruskan belajar bubut ini kemarin sudah jadi cuma videonya nggak kebaca jadi ini bubutannya sudah benar 35 40 kemudian ini 80 ini hasilnya yang kemarin sekarang kita akan lanjutkan cemper cemper atau pinggulan ya pinggulan itu kita bisa menggunakan pahat ini dengan kita pergirakan kalau misalnya ya diukur ya 45 derajat kalau pergiraan ya bisa kemudian ini kita nyalakan seperti itu kita makan seperti ini untuk membuat pinggulan tamping caranya sama seperti ini kemudian yang berikutnya yaitu kita bikin cemper cemper itu kita harus ngendorkan ini dua ini dua ini kita kendorin kemudian kita kita berubah menjadi oh bukan cemper ya apanya tirus sorry 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 kalau cemper ya tadi itu caranya kayak gede diubah jadi ini dikendorkan ini agak susah kemudian dipakai sudut yang diminta cara menghitung sudutnya ini ada bisa kita jelaskan nanti lebih lanjut ini misalnya kita pakai sepuluh tanda nya disini sepuluh terhadapnya seram ingin terhadap pakai tangan nanti diinvasi cuma kita enggak jelasin disini yang penting tahu caranya bikin tirus dengan menggunakan ini jadi kita posisikan miring seperti ini kemudian kita makan dari samping begini yang kita makan dari samping jadi selamanya kita pakai ini pakai ini kalau misalnya ini mentok enggak bisa ya enggak bisa seperti ini maka ini digeser ya ini digeser nah ini diatur lagi jadi seperti itu kalau misalnya panjang ya dengan sudut dua derajat atau dua koma berapa itu kalau misalnya kita bikin center itu kan cuma sekitar dua sekian oke yang penting tahu caranya dengan cara ini tool posnya dimiringkan kemudian sama kita bukit seperti bahasa yang dipakai ini sama yang utama ini oke seperti ini ya sampai diameter yang diminta diusahakan gerakan dari keretan yang ada di pulpos ini jalannya berarti sudah stabil untuk menghasilkan hasil bukit yang halus jadi cara untuk membuat virus ya seperti ini kalau kita pakai turpos ya Selamat menikmati 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 Terakhir Selamat menikmati Terakhir Selamat menikmati 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 hanya boleh dilakukan dan kondisinya harus betul-betul ekstra hati-hati ini kira-kira sudah mencapai lah sama N6 kayaknya sih enggak ada alat ukurnya tapi kalau perkiraan Bapak ini sudah mirip dengan N6 ya kira-kira seperti itu untuk gobut tirus dengan menggunakan toolpost ya menggunakan toolpost dan apa namanya untuk menghitung ini ada perhitungannya sendiri ya ada cara menggunakan sendiri kita akan bahas untuk perhitungan virus lebih detail ya tapi yang jelas kita harus betul-betul memperkirakan ini makannya berapa ya kemudian sudut pahatnya ini bagaimana itu harus betul-betul diperhatikan sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan terima kasih sudah menyimak semoga sedikit praktek seperti ini bisa menjadi gambaran bagi kamu untuk mengerjakan job-job yang diberikan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton